Terima kasih sudah klik video ini kembali lagi di channelnya APN Edukasi dimana di channel ini kalian bisa menemukan video-video pembahasan matematika IPA ataupun bahasa inggris ataupun video edukasi lainnya yang bermanfaat buat kalian dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk uji kepotensi bab 9 di IPA kelas 8 berikut ini yang tidak termasuk alat ekresi adalah jadi sistem ekresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel organ ekresi pada manusia terdiri atas 4 organ yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati maka jawabannya yang tidak termasuk alat ekresi itu adalah yang D yaitu usus besar selanjutnya kita ke soal nomor 2 pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia adalah jawabannya yang C yaitu pankreas menghasilkan enzim amilase itu termasuk ke dalam pencernaan selanjutnya soal nomor 3 tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor lebih jelasnya kita kasih namanya dulu ya ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra jadi tempat menampung urin itu dikandung kemih sebelum dikeluarkan di uretra nomor 4 bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah jadi filtrat yang tertampung di kapsula bauman disebut urin primer tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi nah dari gambar bahwa kapsula broman itu berada di nomor 1 di badan mal figi nomor 2 nya itu adalah arteri efera nomor 3 nya adalah lengkung henli dan nomor 4 nya adalah tubulus kolektifus soal nomor 5 sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah jadi pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri eferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah ketika darah masuk ke dalam glomerulus tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat atau cairan hasil penyaringan yang tersusun atas urobilin, urea, glukosa, arir, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor maka yang bukan merupakan zat pada urin filtrasi adalah sel dalah merah karena produksinya adalah di hati selanjutnya ke soal nomor 6 dalam sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah jadi oksigen yang memasuki alveolus akan berfusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air nah berarti yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O soal nomor 7 zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah jadi hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisi racun dan menghasilkan getah ampedu hati memiliki peran dalam mengubah NH3 atau amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal jadi yang diproduksi ini adalah urea dan getah ampedu terus juga memproduksi bilirubin dalam pemecahan sel darah merah dalam prosesnya bilirubin atau jet warna ampedu itu dia menghasilkan lagi urobilinogen yang dibagi dua menjadi urobilin sebagai pewarna urin dan serkobilin sebagai pewarna fesis berarti yang tidak dihasilkan oleh hati adalah glukosa selanjutnya soal nomor 8 kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena menurut fungsinya disini karena berfungsi sebagai alat ekskresi maka jawaban yang tepatnya adalah karena kulit mempunyai kelenjar keringat jadi jawabannya yang B adapun melindungi tubuh dari tuman memang betul juga melindungi tubuh dari cahaya matri betul tapi yang sesuai dengan fungsi alat ekskresinya adalah yang B yaitu mempunyai kelenjar keringat karena berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang berhubungan dengan kulit selanjutnya soal nomor 9 adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan jawabannya adalah hematuria jadi hematuria itu merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal nah itu jadi yang bersangkutan dengan penyakit hematuria adalah batu ginjal oh kebalikan ya karena dipengaruhi oleh adanya batu ginjal nomor 10 bila kadar glukosa dalam urin 1,5% kemungkinan orang tersebut menerita coba nya yang B ya penyakit diabetes mellitus karena penyakit diabetes mellitus itu atau penyakit gula itu disebabkan karena berlebihnya kadar gula yang seharusnya ikut dalam proses ekskresi terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa buat subscribe channel niapen edukasi dan juga like sama komennya ditunggu ya nantikan di video selanjutnya di bagian isian selamat menikmati selamat menikmati